Niatnya wudhu dipasang, bukan dilafatkan lah, kalau dilafatkan berarti dibaca. Niatnya itu diletakkan, hati kita bicara atau hati kita meletakkan niat wudhu itu dimana? Sebelum berkumur atau sebelum membasu muka? Yang betul lah, kasdusya'in muktarinan beve' lehe. Jadi, wudhu itu niatnya berbarengan bersama pekerjaan ibadah. Yang namanya niat itu berbarengan dengan pekerjaan ibadah, menurut madhab kita, madhab syafi'i. Imam syafi'i telah mengatakan, wudhu itu harus, niat itu harus berbarengan dengan ibadah. Tidak boleh tidak berbarengan, kecuali puasa. Kecuali puasa, puasa itu boleh. Niat dulu, nanti baru ibadahnya. Selain daripada itu, harus berbarengan. Artinya, ini ibadah mulai, niat harus mulai. Sedangkan ibadah wudhu itu, kalau wudhu itu dimulai dari mana? Dari membasu muka. Sedangkan berkumur, itu sunnah. Kalau yang di dalam kitab bidayah itu, lah. Mungkin Ben pernah baca kitab bidayah. Nah, di bidayah itu kan niat wudhu sebelum berkumur. Itu madhab Imam Malik. Itu Imam Malik, lah. Kita, Imam Shabih. Kecondongan Imam Ghazali disitu kepada Imam Malik. Jadi, Imam Malik itu berbeda hukum masalah niat dengan kita. Imam Malik yang namanya azam, itu juga niat. Azam itu bagaimana? Nanti akan dikerjakan. Saya mau sholat isya, sahajaku sholat isya, nanti. Kapan? Sebentar lagi. Beberapa menit lagi. Itu azam namanya. Atau pian, misalkan nanti setelah sholat isya, mau sholat sunnah. Itu azam namanya. Kalau kita, namanya niat itu berbarengan. Allahu Akbar. Ketika kita masuk di dalam sholat, kita pasang niat. Itu niat namanya. Makanya ketika kita membasu muka, yang pertama kali tersentuh air, disitu kita meletakkan niat. Sahaja kudu. Ini niat. Menurut madhab Shafi. Nah, jadi yang namanya niat udu, berarti ketika awal membasu wajah. Bukan ketika berkumur. Sedangkan ketika berkumur, disunnahkan kita cuma meniatkan sahajaku melaksanakan sunnah udu. Nah, tidak sahajaku melaksanakan udu. Sahajaku menghilangkan hadas kecil. Bukan. Tetapi ketika kita menjatuhkan air, air terkena bagian daripada wajah kita, sahajaku udu, pardu lillahi ta'ala. Sahajaku menghilangkan hadas kecil. Nah, ini yang dimaksud niat menurut madhab kita. Jadi, yang namanya sahnya niat seperti itu. Berbarengan dengan awal ibadah. Awal ibadah wudhu mana? Ketika membasu muka. Paham? Sahajaku berwudhu. Lillahi ta'ala. Boleh. Sahajaku menghilangkan hadas kecil. Lillahi ta'ala. Boleh juga. Sahajaku berwudhu sunnah karena Allah ta'ala. Boleh juga. Sahajaku berwudhu mengangkat hadas kecil. Nawaitul wudhu'a rab al-hadasil asgar lillahi ta'ala. Ada lagi yang lain? Banyaklah. Sahajaku berwudhu. Yang penting wudhu lillahi ta'ala. Nah, niatnya. Kira-kira paham? Tidak. Tidak.